Untuk materi kali ini kita akan bicara tentang cerpen Cerita pendek ya Jadi bagaimana awal pengertian cerpen sampai cara penulisan cerpen Yang sederhana untuk pemula Nanti kita sajikan di video kali ini dan video-video berikutnya Kita mulai dengan pengertian cerpen dulu Jadi cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek Biasanya saat kita membaca cerpen sangat cepat selesainya Namanya juga pendek ya Selain itu, isi cerpen juga sangat mudah dipahami Karena ceritanya yang relatif pendek tadi Nah, seperti kita ketahui Cerpen merupakan suatu karya sastra ya Karya sastra dalam bentuk tulisan Yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi Yang dikemas secara pendek, jelas dan ringkas Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan Yang dialami oleh penulisnya atau sang tokoh Cerpen ini masuk dalam kategori fiksi prosa ya Karena cerita yang diseguhkan hanya berapa ya Terfokus pada satu konflik Permasalahan yang dialami oleh sang tokoh atau sang penulis Jadi mulai dari pengenalan karakter Kemudian penyelesaian permasalahan yang dialami Semuanya serba cepat, pendek Dan semuanya dilakukan oleh sang tokoh Dalam penulisan cerpen itu Pada umumnya permasalahan yang dikisahkan dari cerpen itu sendiri Sebenarnya tidaklah rumit ya Maka dari itu jumlah kata yang digunakan dalam cerpen juga terbatas Cerpen itu biasanya tidak lebih dari 10 ribu kata Nah itu segelumit tentang cerpen ya Jadi beranjak dari sini Di video berikutnya akan membahas secara sederhana Memulai menulis cerpen Jadi tunggu saja video berikutnya Oh iya Kalau nanti ada pertanyaan seputar tentang cerpen ini Jangan segan-segan untuk menuliskan di kolom komentar ya Nanti akan saya jawab semampu saya Dan tentu jangan lupa Untuk memberi like Terus komen Dan juga di share ya Dan yang belum follow Silahkan follow dulu Terima kasih telah menonton